Kisah miris Marbot Masjid dipaksa ngaku perampok dan dipukuli polisi hingga akhirnya dapat uang ganti rugi 222 juta rupiah. Inilah Oman Abdurrahman, warga asal Banten, yang menjadi korban salah tangkap oleh Polres Lampung Utara pada tahun 2017 silam. Kabar terbaru, Oman Abdurrahman baru saja menerima uang ganti rugi sebesar 222 juta rupiah, pria yang berprofesi sebagai Marbot Masjid sempat ditembak dan dipaksa polisi mengaku sebagai perampok. Kejadian penangkapan Oman oleh Polres Lampung Utara terjadi pada 22 Agustus tahun 2017 lalu, merasa tak bersalah sama sekali. Oman akhirnya tak terbukti sebagai perampok sebagaimana yang dituduhkan polisi sebelumnya. Ya, pada akhirnya kebenaran menemukan jalannya sendiri, tak terkecuali bagi Oman. Sang Marbot Masjid, Oman Abdurrahman, warga asal Banten, yang menjadi korban salah tangkap oleh Polres Lampung Utara, menerima uang ganti rugi sebesar 222 juta rupiah, uang ganti rugi ini diwajibkan dibayar oleh kepolisian setelah perperadilan atas kasus itu dimenangkan oleh Oman pada 17 Juni tahun 2019. Perjuangan permintaan ganti rugi ini telah berjalan selama lima tahun sejak Oman difonis bebas oleh pengadilan pada tahun 2019. Penyerahan uang ganti rugi ini dilakukan di kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN Kota Bumi, Lampung Utara, Senin. Kasus salah tangkap ini terjadi pada 22 Agustus tahun 2017. Saat itu, polisi menangkap Oman atas tuduhan perampokan di Kota Bumi, Lampung Utara. Oman yang ketika itu tinggal di Balaraja, Banten, ditangkap oleh anggota kepolisian lalu dibawa ke Polres Lampung Utara. Oman dipaksa mengaku telah melakukan perampokan, bahkan dalam perjalanan ke Lampung Utara, polisi menurunkan Oman di kawasan perkebunan dan dipaksa mengaku dengan cara kekerasat. Kaki kiri Oman ditembak, merasa tak tahan. Oman terpaksa mengaku perbuatan yang tidak dilakukannya. Namun, dalam proses persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Oman sama sekali tidak bersalah hingga dia difonis bebas pada 4 Juni tahun 2018 pada upaya kasasi di Mahkamah Agung. Majelis Hakim juga menguatkan putusan bebas PN Kota Bumi tersebut dan menyatakan Oman tidak terbukti melakukan perampokan. John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.